Wah, udah tanggal 16, gak kerasa, besok Indonesia udah 76 tahun Hmm, udah jam 6, siap-siap berangkat sekolah Namanya Amanda Amelia, seorang siswi kelas 12 Siswi yang hidup sederhana, pintar, jujur dan cerdas Namun, di sekolahan dia selalu dibuli karena dia lemah dan cupu Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Untuk pelajaran hari ini yaitu mata pelajaran segera Dan materi yang akan kita bahas mengenai Nah Bisa kalian baca yaitu tentang penjejahan bangsa asing di Indonesia Sebelum Indonesia perdika, Indonesia dijajah oleh beberapa negara asing Di antaranya yang pertama, ada yang tahu mungkin dari kalian Yang kedua yaitu Spanyol Yang ketiga, mungkin dari kalian ada yang tahu Negaranya bisa dicurungi negeri kisir angin Jadi penjejahan bangsa asing di Indonesia yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, Perancis, Inggris, dan Jepang Indonesia paling lama dijajah oleh bangsa Belanda Penjejahan tersebut yaitu selama 350 tahun atau 3 seka abad Penjejahan yang dilakukan oleh bangsa Belanda Mengakibatkan banyak sekali kesengsaraan, kemiskinan, dan penderitaan rakyat berikumi Bangsa Indonesia diperlakukan oleh bangsa Belanda yaitu dipekerjakan tanpa upah Atau bisa disebut dengan kerja roji Sedangkan pada masa penjejahan Jepang Indonesia juga diperbudak oleh Jepang Yaitu dengan menjadikan kerja promosor Dari penjejahan bangsa Barat Kita bisa memotip telah dan Sebagai bangsa Indonesia Kita harus selalu menjaga bersatuan, nasionalisme Dan selalu mendangungkan kepentingan bersama Daripada kepentingan kita sendiri Agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan tetap satu Dalam 2 tahun terakhir ini, seluruh dunia dijajah oleh pandemi COVID-19 Yang mengharuskan kita untuk selalu di rumah dan menjauhi kerumunan Pada 2 tahun terakhir ini, kita semua dihadapkan dengan pandemi COVID-19 Yang mengharuskan kita untuk tetap tinggal di rumah dan tidak bisa kemana-mana Banyak sekali sektor yang telah dirugikan oleh pandemi COVID-19 ini Di antaranya yaitu ekonomi, pendidikan pun kita juga berdampak Anak-anak tidak bisa lagi sekolah dengan bertatap buka Dan merasaknya sektor ekonomi yang membuat kita tidak... 2 tahun terakhir ini, kita semua dihadapkan dengan pandemi COVID-19 Yang membatasi kegiatan kita dan untuk tetap selalu ada di rumah Akhirnya dari pandemi COVID-19 ini berdampak pada sektor ekonomi Kematian yang terjadi karena pilih topik bulan-bulan ini juga semakin banyak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jika kemerdekaan ini masih ada sikap pertengkaran, ketidakjujuran, kekerasan, dan bullying Lantas, bagaimana sikap kita di masa depan sebagai generasi penerus bangsa? Sikap buruk itu patutlah kita hilangkan Marilah bersatu, wujudkan bineka tunggal ika Berbeda-beda namun tetap satu jua Kemerdekaan Indonesia, kita tenamkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup warga negara Indonesia 76 tahun Indonesia merdeka Terlepas dari bangsa asing yang menjajah bumi pertiwi Sungguh mulia jasamu, para pahlawan bangsa Mengorbankan nyawa demi terwujudnya kemerdekaan Indonesia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton